Yo, wea guys Kali ini kita akan membawas komik channel lagi yang berjudul I Eat Soft Fries in Another World Dan berikut para dermawan yang sudah berjasa membuat dan menyempurnakan komik ini Ya sebenernya ini konten yang sedikit dewasa ya Soalnya isinya wangi-wangi semua Tapi gak apa-apa deh So cerita ini mengisahkan tentang seorang lelaki tulen Yang jantan Yang tiba-tiba berpindah ke dunia lain Dan Ya isinya terbalik dari dunia normal Kayak seperti contohnya nih Laki-laki itu perempuan Sedangkan perempuan itu laki-laki Ya bagi yang bingung pokoknya Kayak gitu deh Terus kalau masih bingung lagi dan belum ngerti gitu ya Ini nonton aja sampe habis Oh iya by the way Wujudnya CMC di dunia lain ini gak ngotak ya Cerita yang dimulai dengan seorang pria Yang baru saja pulang kerja Tapi dia tiba-tiba melihat sebuah fenomen alam yang aneh Yaitu bulan yang berwarna seperti darah Namun secara tiba-tiba dia pun terbangun di tempat yang asing Dan juga di tubuh orang lain Setelahnya ibunya Eh bukan ayahnya Ayahnya datang untuk membangunkan dia Dan memberitahu Kalau seorang pria itu harus tetap cantik dan elegan Dan juga menawan Jadi seharusnya dia belajar berdandan dan merawat dirinya sendiri Mendengar hal itu Toko utama kita yang bernama Zhang Hao Kemudian langsung dia membisu Dan lalu meratapi nasibnya yang sangat sial ini Namun tak sampai disitu saja Tetapi panutannya Kakak Long atau yang dia panggil kakak Long ini Sekarang malah sudah berubah 180 derajat Zhang Hao juga baru tahu dan baru menyadari Hal pahit dunia ini Yaitu Dunia ini sudah bukan didominasi oleh para pria Tetapi didominasi oleh wanita Dan atribut gender tertukar Di sini seorang pria itu merupakan ibu rumah tangga Sedangkan wanita merupakan para kepala keluarga Yang mencari nafkah untuk istri mereka Yaitu para pria Apalagi sekarang jumlah pria semakin menurun Jadi para pria merupakan harta karun nasional Dan sangat didambahkan oleh para wanita Zhang Hao kemudian melihat tukang tato Jadi dia pun langsung masuk ke sana secara tiba-tiba Untuk meminta dibuatkan tato Agar terlihat janger Tapi tak hanya itu Zhang Hao pun langsung membuka bajunya Karena dia sangat kesal dengan dunia ini Dan ya karena melihat hal itu Dua orang kakak-kakak ini langsung memisah Karena ya jika dunia ini tertukar Berarti badan bagian atas pria itu sama dengan badan bagian atas wanita di dunia normal Dan anda semua sudah tahu itu Pokoknya pria di dunia ini itu sama halnya dengan wanita di dunia normal Dan tentu Zhang Hao belum menyadari hal tersebut Setelah hal-hal gila itu Zhang Hao pun pulang ke rumahnya Dan mendapati bahwa saudara tirinya Qian Qin ada di rumah Dia juga mengaku Lupa kalau hal tersebut sudah dibertahukan kepadanya Padahal aslinya Dia juga baru tahu Dan baru mengingat kalau ayahnya menikah lagi di dunia ini Dan sementara itu Nampaknya akan ada sesuatu yang terjadi sebentar lagi Sehabis makan Zhang Hao pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat Sambil merenungi kesialannya dan nasibnya sekarang Tetapi tiba-tiba Kakaknya Qian Qin Kemudian masuk ke kamarnya untuk melakukan sesuatu kepada Zhang Hao yang malang Tidak disangka Hari pun berlalu dan malang tiba Di malam itu Sebuah bayangan terlihat di kamar Zhang Hao Dan ketika dia membuka matanya Nampaklah seorang wanita cantik yang muncul di hadapan Zhang Hao Wanita itu kemudian memberitahu Kalau dialah dalang yang membawa Zhang Hao ke dunia aneh ini Singkatnya dialah penyebab fenomena tersebut Dan ternyata Cewek cantik ini merupakan dewa Yaitu Dewa Bulan Darah Sang dewa juga berpesan kepada Zhang Hao Jika dia ingin kembali Maka dia harus menjadi seorang pria sejati Yang dia impikan di dunia feminis ini Dan jika ia berhasil Maka jalan pulang kemungkinan akan terbuka Dan jika Zhang Hao gagal Maka dia akan selama-lamanya terjebak di dunia feminis ini Dan setelah menyampaikan hal tersebut Sang dewi pun tersenyum dan kemudian menghilang Kejadian tadi malam Membuat Zhang Hao sangat-sangat khawatir Tentang caranya untuk menjadi pria sejati Dengan tampangnya ini Apalagi wanita di dunia ini Sama seperti pria di dunia normal Setelahnya Zhang Hao pun turun untuk sarapan Dan sudah melihat hal-hal yang mantap-mantap Di pagi hari Xin kemudian berpindah pada Zhang Hao Dan juga sahabatnya Xiaolong Yang sedang berjalan bersama ke sekolah mereka Setelah sedikit mengalami masalah Dan menyelesaikan itu Tiba-tiba mereka pun merasakan aura negatif Dari sekitar mereka Yang berasal dari orang masum yang mengintik di balik tembok Melihat hal itu Zhang Hao mencoba menyelesaikan itu dengan tinjunya Tetapi Untung saja Xiaolong mencegahnya Dan akhirnya membawa Zhang Hao Untuk lari dari situ Beberapa saat kemudian Zhang Hao sampai di sekolah Dan Langsung masuk ke kelas miliknya Di situ Zhang Hao mencoba menyelesaikan masalah lainnya Yaitu membuka tutup botol Akan tetapi Seberapa keras pun dia mencoba Tutup botol itu tetap tak bisa terbuka Dan meninggalkan luka Yang membekas sangat dalam di hati lelaki sejati miliknya Zhang Hao yang sedang galau pun Berjalan di lorok Dan nampaknya Zhang Hao ini Merupakan dewi yang sangat dipuja di sekolah itu Bahkan Semua orang begitu menginginkan Zhang Hao Dan tergila-gila kepadanya Di sisi lain Zhang Hao yang galau Kemudian mulai mencari cara untuk menjadi lebih kuat dari internet Dia mencari-cari Apa yang kira-kira cocok baginya Sampai akhirnya Dia memutuskan untuk ikut kelas bela diri saja Kemudian Setiap tiba-tiba Dia pun dikagetkan oleh Wang Yiwan Teman sekelasnya Dan hal yang tak terduga pun Tiba-tiba terjadi Karena Wang Yiwan Tiba-tiba menggila Karena melihat tangan Zhang Hao yang sangat indah Oh ya Sebagai pengingat Lengan dan tangan lelaki di dunia ini Sam halnya dengan paha Wanita di dunia normal ya Agar kalian semua paham Setelah hal gila tersebut Wang Yiwan menyadari Kalau ada hal aneh yang terjadi dengan Zhang Hao Tapi ya Tetap saja Dia tak mengusingkan hal itu Dan tetap saja menggila Tapi untungnya Jam pelajaran pun dimulai Sehingga dia Langsung berhenti melakukan hal tersebut Singkat cerita Guru pun telah tiba Dan langsung memulai pelajarannya Yaitu pelajaran Bahasa Inggris Saat itu Zhang Hao merasa aneh Kenapa pelajaran ini begitu gampang Sehingga dia pun senyum-senyum sendiri Seperti orang gila Selama mata pelajaran dimulai Dan dikarenakan hal itu Guru dan para siswa yang lain Mengira Zhang Hao Mengalami keram mulut Bahkan para siswa juga mengira Kalau Zhang Hao telah menjadi bodoh Karena tingkahnya yang aneh Belakangan ini Setelah itu Zhang Hao terlihat sangat lesu Dikarenakan dia mengalami hal-hal Yang sangat-sangat aneh sepanjang hari Mulai dari melihat cewek yang ngefleert di hadapannya Mengalami pelecehan oleh adik kelas Difitnah terang-terangan Di depan umum Ditembak oleh cewek terbaik di dalam kelas Yang hanya dia lewati begitu saja Bahkan Saat Zhang Hao mau makan saja Dia diganggu dan difitnah oleh orang playing victim Yang gak jelas asal-usulnya di muka bumi ini Namun Di saat itu Datanglah seorang cewek cantik lainnya Dan dia bernama Zhao Ying Dan Zhao Ying Kemudian langsung duduk dan membela Zhang Hao di tempat itu Dikarenakan hal tersebut Orang aneh ini pun pergi dari situ Oh iya By the way Zhao Ying ini Merupakan seorang kapten tim basket sekolah Dan dia juga sangat populer Dia juga ini Merupakan salah satu orang yang sangat tergila-gila kepada Zhang Hao Di saat itu Mereka sedang membahas sebuah game Yang bernama League of Heroes Tentu Zhang Hao juga mengetahui hal tersebut Karena di dunia normal Juga terdapat Hal yang sama Atau game yang sama Tapi disini Yang berbeda Game itu didominasi oleh wanita Dan setelah mendapatkan informasi yang kiranya dibutuhkan Zhang Hao dan Zhao Long Kemudian meninggalkan Zhao Ying Dan kembali ke dalam kelas Sesampainya di dalam kelas Zhang Hao yang sedang duduk Kemudian bertanya Tentang seorang gadis penyendiri di kelas mereka Gadis tersebut bernama Min Yu Hua Dan dia merupakan siswa pindahan di sekolah mereka Sudah tentu Karena Zhang Hao tertarik Dia pun datang dan menyapa Yu Hua Kemudian Hanya dengan sedikit berbicara dengan Yu Hua Zhang Hao langsung saja tahu Bahwa anak ini mengalami gangguan sosial Yang susah untuk berkomunikasi dengan orang lain Dan karena kasian Dia pun menawarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Yu Hua Dan kemudian berteman dengan Yu Hua Zhang Hao juga mencarikan seorang teman yang cocok untuk Yu Hua Dan tentu saja Dia hanya menggunakan personanya Untuk membujuk Huang Yuan Agar menuruti semua permintaannya Setelah itu Xin pun berpindah sepulang sekolah Dan Zhang Hao sedang asik mendengarkan musik jantan Yaitu musik rock and roll Sementara dia sedang asik-asiknya Kakaknya pun mengetuk dan meminta izin Untuk masuk ke dalam kamarnya Kakaknya yang kurang ajar ini Sengaja memakai baju seperti ini Untuk menggoda Zhang Hao Saat ini merupakan saat-saat yang sangat berbahaya bagi Zhang Hao Karena ini sudah seperti situasi di ujung-ujung-ujung tanduk Kan tetapi Karena dia sudah mencapai batasnya Sifat jantan Zhang Hao Yang sudah menggebu-gebu pun Mulai terbangun Dan dia pun melancarkan sebuah serangan mematikan Di saat itu Akal sehat Zhang Hao pun sudah hilang Akan tetapi Terlintaslah sebuah flashback Yang terlihat sedikit aneh Yang kemudian langsung membuat Zhang Hao sadar secara tiba-tiba Melihat adiknya yang sangat Terlihat pucat dan ketakutan Dan kakak Qianqin kemudian memeluk Zhang Hao Dan mencoba untuk menenangkannya Tentu saja Dengan tetapan yang agak aneh kepada sang adik Zhang Hao Keesokan harinya Zhang Hao berniat untuk memotong rambutnya Dan hasil potongan rambutnya terlihat sangat bagus Dan sangat cocok dengannya Dikarenakan kekuatan ketampanannya Zhang Hao tidak perlu membayar Bahkan dia juga mendapatkan kartu layanan gratis Hingga dia pun sampai di rumah Dan Zhang Hao langsung memutuskan untuk memakai baju yang cocok dengan rambut barunya Tetapi setelah melihat pakaian di dalam lemarinya Nampaknya Zhang Hao menurunkan niatnya Dan berniat untuk membeli baju baru saja nanti Setelah itu Zhang Hao pun dipanggil oleh sang ayah yang langsung kaget Karena sadar dengan potongan Zhang Hao yang sangat pendek Karena itu Ayahnya langsung memarahi Zhang Hao karena perbuatannya kepada rambut indah miripnya itu Tapi tiba-tiba Untung saja Kakak Qianqin muncul tepat waktu Dan langsung membela Zhang Hao kesayangannya Dari amukan sang ayah Mendengar kata-kata ayahnya Qianqin kemudian penasaran Dan ingin melihat penampilan baru dari Zhang Hao Yang melihat hal tersebut Qianqin terpana dan disadarkan oleh panggilan Zhang Hao Qianqin pun mencoba untuk menjelaskan dan menenangkan ayah mereka Agar Ayahnya ini tidak marah lagi kepada Zhang Hao Setelah itu Qianqin kemudian mengajak Zhang Hao untuk pergi ke dalam kamarnya Sesampainya di situ Qianqin pun tiba-tiba memberikan sebuah hadiah kepada adik kesayangannya Dan melihat hal tersebut Zhang Hao merasa kurang nyaman Karena dilihat dari manapun Ini adalah hadiah yang sangat-sangat mahal Sehabis itu Zhang Hao kembali ke kamarnya Dan karena melihat chat long-long Zhang Hao pun terpikir sebuah ide Yaitu menulis novelnya sendiri Novel tersebut Mempunyai cerita yang kurang lebih mirip dengan cerita dirinya Hanya saja Yang berpindah adalah seorang wanita Dari dunia ini Kedalam dunia normal Dimana kita para lelaki yang mendominasi Kesokan harinya Terlihatlah Zhang Hao yang sedang berjalan-jalan di sekitar sekolah Dan karena itu Dia mengingat kenangannya di kehidupannya yang sebelumnya Setelah melihat sebuah toko Dia mengingat Kenangan mengenai seorang wanita feminim Imut dan lucu Yang selalu melindunginya setiap saat Karena hal itu Dia menyimpan rasa suka kepada wanita tersebut Akan tetapi Sayangnya Dia ditolak oleh wanita itu Tetapi sekarang Di dunia ini Sangatlah berbeda Karena dia sudah menjadi seseorang yang tak mungkin bisa ditolak oleh wanita manapun Dan setelah dia masuk untuk menyapa Tiba-tiba Zhang Hao pun Bertemu dengan seorang gorila berwajah imut di dalam toko itu Dan ya dikarenakan hal tersebut Zhang Hao pun secepatnya pergi meninggalkan tempat itu Sebelum semuanya terlambat Tentu saja Dia juga meninggalkan mimpinya untuk bisa berpacaran dengan wanita tersebut Sesampainya di rumah Zhang Hao terus memikirkan soal aturan dunia ini yang semakin aneh saja Dan karena itu Dia harus segera belajar bela diri Untuk melindungi dirinya Sementara itu Zhang Hao pun terpaku Karena melihat kakak Yan Qin Yang sedang berlatih yoga di ruang tamu Melihat sang adik masuk Yan Qin Kemudian meminta adiknya untuk melakukan yoga juga Karena yoga itu dihususkan untuk para anak lelaki Agar mereka dapat tetap bugar dan sehat Zhang Hao yang merasa diremehkan pun Menjadi sedikit kesal dengan perkataan sang kakak Dan kemudian Menentang kakaknya untuk adu panco Sebelum adu panco mereka dimulai Mereka membuat sebuah kesepakatan Bahwa Yang kalah Akan mengikuti kata-kata yang mener Kemudian Lomba pun dimulai Dan Zhang Hao langsung dikalahkan dengan begitu mudahnya Oleh kakak Yan Qin Dan ya Seperti janji mereka Di awal perlombaan ini Maka apapun yang terjadi Zhang Hao tidak bisa menolak hal yang diminta oleh Yan Qin Jadi Dia pun langsung meminta Hadiah permintaannya Dan karena sangat suka dengan hadiah itu Yan Qin pun meminta Zhang Hao untuk tetap diam seperti ini Sedikit lebih lama lagi Bagi yang suka dengan cerita ini Dan ingin ceritanya dilanjut Atau mungkin ingin Durasinya sedikit dipanjangkan Setidaknya bayar uang parkir dulu Berupa jempol decknya Supaya ya Saya makin sering upload Walaupun saya juga punya pekerjaan lain sih Dan Udah sih itu aja Terima kasih telah menonton!